Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang penuh harap, akan kasih karunia Tuhan, atas menyertaan Tuhan, akan kesabaran Tuhan atas kami. Bapak di surga, kami tahu kami berharap kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang memperhatikan kami, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapak di surga untuk semua pemeliharaan Tuhan, atas kehidupan baik fisik kami, mental kami, spiritual kami. Kami tahu Tuhan tidak lepas memandang kami, dan karena Engkau mengasihi kami. Malam ini anak-anak Tuhan kembali berkumpul, Tuhan kuduskan kami, berikan kami konsentrasi yang penuh, dengan hati yang berpusat kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami bahas, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, itu boleh menancap dalam-dalam hidup kami, dan itu mengubah hidup kami. Bapak di surga, dengar kerinduan kami ya Tuhan, tilik hati kami ya Tuhan, dan luruskan, dan murnikan, agar sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami belajar ini, sungguh-sungguh firman itu berbicara kepada kami secara pribadi. Bapak di surga, kuduskan kami, kuduskan semua fasilitas yang kami pakai, agar malam ini, dua jam ke depan, kami sungguh dapat berita, kekayaan firman Tuhan, yang mencukupkan kami, untuk kami boleh hidup di dalam suka cita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami naikkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kalau hari ini kita akan punya tema menyambung minggu lalu, minggu lalu kita bicara tentang anarki spiritual, hari ini kita akan bicara tentang anarki moral, kekacauan moral. Tentunya ini masih berlanjut dari minggu lalu ya, salah satu akibat dari anarki spiritual adalah anarki moral. Kita belajar dari Hakim-Hakim 19. Nah, sedikit kita bahas dari apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, kita membahas Hakim-Hakim 17 dan 18. Jarang-jarang ya kita bisa bahas dua pasal sekaligus, tapi minggu lalu puji Tuhan kita menyelesaikan dua pasal sekaligus, kita bicara tentang anarki spiritual. Ingat ya, kita memasuki bagian akhir dari Kitab Hakim-Hakim. Ini bukan lagi bicara Hakim, kisah Hakimnya sudah selesai di jaman Hakim Simpson. Kita sekarang masuk ke lampiran ya, pasal 1721 ini adalah lampiran plus Kitab Ruth. Nah, ini adalah kisah-kisah yang seperti dulu ada believe it or not gitu ya, kisah-kisah yang mencengangkan, kisah-kisah yang membuat kita tuh shock gitu. Dan kita sudah mulai dari minggu lalu. Kita bicara tentang bagaimana sebuah kisah yang kita lihat terang-terangan, belak-belakan itu melanggar seluruh sepuluh dasar titah itu dengan aduh vulgar gitu ya, dan itu menyesakkan kita. Dimulai dengan seorang yang namanya Mika. Seorang Mika yang mencuri dan mengelabui ibunya. Kemudian dia mendengar ibunya mengutuk, waduh keder dia. Lalu dia bilang sama ibunya, aku yang mencuri uangmu. Aku yang mengambilnya dan sekarang aku takut kena kutuk. Eh ibunya bukannya mendisiplinkan sang anak. Inilah tipe ibu yang selalu membenarkan anak. Dia bilang, puji Tuhan katanya. Waduh diberkatilah engkau begitu ya. Ini anak mengaku, wah hebat luar biasa. Dan dia bilang, oke aku akan mengkuduskan uang ini, aku akan kasih kepada Tuhan begitu. Dan kemudian dia cuma kasih dalam tanda kutip dia tilap begitu ya. Dia mendedikasikan 200 uang pera, 900-nya ditilap sama si ibu. Lah gimana ngajarin anak jujur? Kalau gurunya aja nyontek gitu ya. Ya anak muridnya juga akan nyontek. Ibunya aja menipu. Ya anaknya si Mika juga menipu. Dan ibu ini yang mengajarkan anak itu mau buat patung. Nah sehingga kita lihat si Mika itu punya kuil sendiri. Sudah dia punya kuil, dia punya effort, dia punya terafim. Jadi patung-patung kecil yang menjadi jimat. Sekarang ibunya melengkapi itu dengan patung tuangan dan patung pahatan. Dan kemudian si Mika ini malah mengambil anaknya sendiri menjadi imam coba. Ini adalah orang yang seperti kalau kita membaca firman, itu mengambil comot-comotan firman Tuhan dan memilih bagian firman Tuhan yang disukainya saja. Dia membuat Tuhannya sendiri. Dia membuat, dia tidak menyembah berhala, tetapi dia mencampur, adukkan apa yang ada di benaknya, imajinasinya, bayang-bayangnya sendiri dan mencap Yahweh, Tuhan, itu sebagai Tuhan-Tuhanannya dia. Padahal ada rumah Tuhan di Silo. Orang ini tinggal di Pegunungan Efraim. Dekat sekali sama Pegunungan Efraim dan Silo itu adalah bagian dari Efraim. Rumah Tuhan ada di Silo. Tetapi si Mika membuat rumah ibadahnya sendiri. Lengkap dengan imam dan para patungnya itu tadi. Nah, di sini kita masuk ke dalam satu ayat yang paling terkenal di kitab hakim-hakim adalah ayat 6. Bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan semuanya itu tentunya menghasilkan kebinasaan. Nah, lalu kita masuk ke dalam, ada kisah di ayat 7, ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dan dia dari kaum Yehuda, seorang Lewi. Dikatakan dia seorang Lewi. Nah, orang Lewi ini dikatakan dia pendatang di Bethlehem Yehuda. Artinya, kalau kita mundur sedikit ke Yosua, kita tahu bahwa orang Lewi itu sudah diberikan kota-kota Lewi oleh Tuhan. Dan mereka itu dipencarkan di seluruh Israel. Tugasnya apa? Menjaga kekudusan Tuhan dan menjaga kekudusan umat Tuhan. Itu tugasnya Lewi. Makanya dia dipencar untuk menjadi panutan gitu ya. Kalau orang itu tersesat, ada mercusuannya begitu. Di mana orang bisa tahu, oh itu loh jalannya. Nah, Lewi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang diserakkan oleh Tuhan untuk menjadi pegangan bagi seluruh orang Israel. Nah, sekarang orang Lewi ini meninggalkan kotanya. Dia mau pergi ke Bethlehem Yehuda. Nah, Bethlehem itu, bagian Yehuda ini adalah kota untuk para imam. Kita telah pelajari itu di Yosua. Jadi, bagian Yehuda itu sudah didedikasikan untuk para imam anak-anak Harun. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya orang Lewi ini meninggalkan panggilannya, tidak mengerti panggilannya sebagai penjaga kekudusan Tuhan, sebagai pembantu imam. Dan dia mungkin melihat jalan panggilan Tuhan ini kok susah banget gitu ya. Berat panggilan Tuhan ini. Dan melihat orang lain kok menjalani panggilannya lebih enak gitu. Jadi, dia ingin menjadi imam di Bethlehem Yehuda. Jadi, orang yang mempunyai ambisi bahwa aku yang menentukan hidupku sendiri. Dia tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Aku bisa menentukan nasibku sendiri. Dan itu yang dia jalankan. Dia melihat panggilan Tuhan tidak enak. Nah, kita diingatkan ya, dengan quotation dari Billy Graham ini yang mengatakan, Tuhan itu akan membawa kita di mana anugerahnya itu cukup bagi kita. Tapi, kita tuh sering berontak dan berasa, panggilan ini tidak enak Tuhan. Kita mau panggilan orang lain gitu ya. Kita mau jalanin panggilan orang lain. Dan kita merasa, aduh susah banget. Padahal banyak sekali firman Tuhan sudah mengatakan, Tuhan tidak mencoba kita lebih dari kekuatan kita. Tuhan tidak akan membawa kita itu ke jalan di mana anugerahnya tidak cukup bagi kita. Nah, itu adalah janji Tuhan. Tuhan bilang, setiap tanah yang kau pijak, kuberikan kepadamu. Angkat kakimu. Itu akan kuberikan kepadamu. Nah, lalu si orang Efraim ini, sorry, orang Lewi yang tinggal di Bethlehem Yehuda ini, pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda, karena mungkin dia tidak diterima menjadi imam di situ. Dan dia nyampe di rumahnya Mika di pegunungan Efraim. Dan Mika sama bilang sama dia, kamu orang Lewi, karena terdengar dari logatnya ya. Yaudah, kamu jadi imam aku aja. Aku bayar kamu 10 uang terak. Ini uang yang banyak begitu ya, untuk setahun. Dan dikasih jubah, dan dikasih makanan. Wah, happy lah 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 gitu ya, karena dia akan mendapatkan kecukupan dari si Mika ini. Dan jelas dia mau, ya. Dan dia mau melayani si Mika. Sudah dapat jubah, dapat rumah ibadah lengkap dengan para berhalaknya, dengan ada terafim dan patung buatannya di situ. Jadi, di sini dia melengkapi, dan Mika bahagia. Dan dia bilang, waduh Tuhan pasti akan memberkati aku, sekarang aku sudah punya imam sendiri ya. Nah, di sini kita melihat, kita merefleksikan diri kita. Sebagai hamba Tuhan, sebenarnya itu status atau jabatan pekerjaan. Ini sama dengan kalau kita mempertanyakan, sebagai suami atau sebagai istri, itu status atau jabatan? Apa pantes gitu sebenarnya dibayar gitu ya? Hamba Tuhan itu mendapat tunjangan, bukan mendapat gaji, besi kan begitu? Karena Tuhan yang meminta orang Israel untuk memberikan perpuluhannya kepada orang Lewi. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana Tuhan men-sustain, memelihara hidup orang-orang Lewi. Itu bukan gaji gitu ya. Karena gaji adalah, gaji setiap tahun harus naik. Kan begitu? Kalau perpuluhan kan tidak. Kadang rezekinya bagus, panennya bagus, ya perpuluhannya mungkin banyak. Tapi kalau panennya lagi sedikit, ya perpuluhannya juga sedikit. Nah, sehingga itu adalah tunjangan. Nah, tapi kalau kita refleksikan ke dalam hidup kita sekarang, banyak orang-orang seperti hamba Tuhan, seperti orang Lewi ini ya, yang berkarir gitu di gereja. Dan lucunya di gereja kita juga banyak, mika-mika ya, yang investor-investor, yang gayung bersambut dengan para hamba Tuhan, yang sama-sama matrenya ini tadi. Nah, lalu kita masuk ke dalam pasal 18. Kita bicara satu suku sekarang, yang namanya suku Dan. Yang diperkirakan, kita tidak tahu persis kapan peristiwa ini terjadi, tapi ada dugaan ini terjadi di awal-awal. Jadi ketika Joshua sudah meninggal, kemudian suku Dan ini, dia seharusnya mengusir orang-orang Amori yang tinggal di daerah dia. Tuhan sudah bilang, angkat tuh kaki, aku berikan kepadamu tanah. Nah, tetapi suku Dan ini nggak mau berantemin orang Amori tersebut. Pengecut. Kalau Bill Gates tuh bilang begini, real life example-nya adalah, si suku Dan ini adalah orang yang malas, yang mencari cara gampang untuk melakukan sesuatu. Jadi Dan disuruh berantemin orang Amori, ngapasih dia? Mendingan dia pergi cari ke tempat lain. Padahal Tuhan sudah memberikan milah, klik pusaka di situ. Tetapi mereka menolaknya dan cari cara gampang. Nggak mau berantemin orang Amori, kabur. Mengirim pengintai lima orang, dan mereka pergi ke Lais, daerah yang aman, tentram, damai, sentosa. Itu yang mereka ambil. Nah, jadi dia mengutus nih orang Dan, mengutus lima pengintai, dan mereka lima pengintai ini sampai di tempatnya rumahnya Mika, dan malah bukannya menegur orang si Mika ini karena punya imam di situ dan lain sebagainya, malah ketemu sama imamnya Mika, malah minta nasihat coba. Ya, imam Mika tentunya lagi gagah-gagahnya pakai jubah, dan dia memberi nasihat bahwa, oh ya, perjalananmu akan diberkati. Yang sebenarnya, si Dan ini, suku Dan ini, lagi melarikan diri dari Tuhan. Nah, itulah imam-imam palsu ya. Hambat Tuhan-hambat Tuhan palsu yang selalu ngomong berkat. Nggak tahu bahwa orang itu lagi melawan Tuhan. Tapi diberkati sama dia. Orang yang sedang lari dari Tuhan, malah diberkati sama imam-imam palsu. Ngacok banget gitu ya. Nah, sehingga para pengintai ini dari mereka tinggal di Estaol dan Zora ini di daerah Dan, mereka naik ke atas ya, paling ujung itu ke Dan ya, ke Lais, yang kemudian mereka ubah namanya menjadi Dan. Nah, lima pengintai ini lihat nih, oh ini desa Aman Tentram. Waduh, ini bagus banget. Kita bisa dengan mudah. Nggak ada kubunya, orangnya nyantai-nyantai, begitu ya. Nggak ada pasukan bersenjatanya. Wah, ini gampang banget bisa kita ambil. Sehingga mereka pulang kembali ke Estaol dan Zora ini, ke Sitaol dan Zora ini, dan memprovokasi seluruh suku Dan dengan memakai nama Tuhan. Jadi, aduh, kita melihat ya, bagaimana mereka mengabuse nama Tuhan, dia bilang, oh Tuhan kasih kita. Tuhan sudah sediakan milik pusaka yang baru, padahal tanah yang sedang mereka injak, itu adalah tanah yang diberikan Tuhan sebagai milik pusaka. Tetapi mereka ngarang gitu. Memakai nama Tuhan dan mengatakan, oh enggak, Tuhan kasih kita milik pusaka yang baru. Nah, sehingga mereka dengan 600 pasukan, orang Dan bersenjata, berangkat dari Sitaol, Zora, mereka sampai di Kiriat Y. Arim itu, dan kemudian memberi nama itu Mahanedan, dan kemudian mereka terus berjalan sampai ke rumahnya si Mika. Sampai di rumahnya Mika, lima pengintai ini bilang sama si Dan, sama seluruh suku Dan yang 600 orang itu. Tahu enggak di sini ini ada apa? Kan begitu ya? Di sini ini ada kuil loh, di sini ini ada teralfim, di sini ada patung bahar, ada imam pula. Ya, terus apa yang harusnya kamu lakukan? Kan begitu? Mestinya kalau mereka orang Israel yang masih pegang hukum Taurat, hukumnya Tuhan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nomor satu, eksekusi, penyembah berhala. Nomor dua, menghancurkan, merobohkan, memusnahkan, membakar, habis semua patung, tiang berhala, tugu-tugu, mesbah, semua harus rapat. Tetapi bukannya melakukan itu, malah merampok, coba, mengambil seluruh patungnya si Mika, termasuk effortnya, dan menawarkan kepada imamnya Mika untuk naik pangkat. Daripada kamu nih ya, menjadi imamnya satu keluarga, mendingan ikut kita. Kita satu suku, kamu naik pangkat. Wah, gede kepala imam Lewi ya. Orang Lewi ini gede kepala. Dan dia mau ikut. Dan dia dengan senang kembali mengumpulkan, apa, itu semua berhalanya, dan masuk di tengah-tengah orang dan, dan kabur gitu ya. Lalu si Mika mengejar mereka, tetapi di sini kita lihat, kalau orang jahat ketemu orang jahat, aplikasinya dalam hidup kita adalah money talks, yang punya duit lebih banyak, yang punya kuasa lebih banyak, itu yang akan menang. Jadi si Mika bisa lawan orang Dan, jelas K.O. Mika, karena orang Dan banyak banget. Jadi di sini orang jahat ketemu orang jahat. Ya, yang lebih jahat, yang lebih banyak uang, dan lebih berkuasa, itu yang menang. Beda banget dengan Abraham. Dengan pasukan kecilnya, dia bisa mengalahkan raja-raja, karena Tuhan beserta dengan dia. Nah, lalu kita melihat, di dalam refleksi hidup kita, kita sendiri bagaimana? Apakah kita mungkin juga seperti Mika? Kita memberhalakan kenyamanan. Kita nggak mau sacrifice kenyamanan kita. Tidak mau mengorbankan kenyamanan kita. Kita berjuang untuk security ya. Kita berjuang untuk dapat uang sebanyak-banyaknya. Mendapatkan persetujuan, mendapatkan approval, mendapatkan sukses, pengaruh sosial, dan lain sebagainya. Apakah jangan-jangan kita juga seperti Mika, yang sedang membangun kuil kita, beserta dengan effort, terafim, dan patung-patung tuangan, dan bahkan mungkin imam kita sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Sehingga kita menutup minggu lalu, sebagai kesimpulan kita, hakim-hakim 17 dan 18, dengan tema anarki spiritual ini adalah, tindakan keagaman eksternal, seperti Mika, punya kuil, sama sekali tidak mencerminkan kualitas iman. Mika membangun kuil, membuat effort, terafim, patung imam pribadi, upayanya begitu besar di dalam menyembah Tuhan, tetapi pakai ide sendiri, pakai cara sendiri, di tempat yang ia inginkan, dan itu bukan yang Tuhan ajarkan. Jadi dia menyembah Yahweh, tapi suka-sukanya begitu. Nah, lalu yang kedua, Bani dan, mereka bertanya kepada sang imam palsu tadi, untuk sekedar mendapat jawaban konfirmasi untuk apa yang diinginkan hatinya. Itu juga menjadi koreksi bagi kita. Apakah kita ketika datang kepada Tuhan, itu benar-benar mau nanya, dan tulus untuk mendapatkan petunjuk Tuhan? Atau sebenarnya kita sudah tahu kita mau apa, terus kita tanyain, supaya dapat, ya benar itu, kan begitu ya, padahal, dan kita paksa Tuhan, untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan kita tahu, pada akhir cerita, jeng-jeng gitu ya, orang Lewi itu, rupanya, namanya Yonatan. Dan dia, rupanya cucu, atau keturunan langsung, dari Musa. Orang yang memakai, memakai nama Tuhan, pelayanan Tuhan, sebenarnya, untuk melayani dirinya sendiri. Serem ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dosa satu orang, mamanya Mika, si Mika, satu suku, satu imam, jadi berdampak ke seluruh bangsa. Ibu yang tidak kenal Tuhan, menjadikan anak tidak kenal Tuhan. Patung pahatan Mika, itu menjadi berhala, seluruh suku dan, dan kemudian ujungnya, menjadi berhala, seluruh Israel. Imam Mika, menjadi imam suku dan, dan dia, si Yonatan ini, menyesatkan seluruh Israel. Jadi hakim-hakim 17 dan 18 ini, menunjukkan anarki spiritual, kekacauan spiritual, mempraktekkan agama, suka-sukanya, mengabaikan perintah Tuhan, yang berakibat, pembuangan seluruh bangsa. Taurat Tuhan, kita tahu ya, kalau kita taat pada Taurat Tuhan, kita tahu bahwa itu mendatangkan berkat. Dosa, itu mendatangkan kutuk. Tetapi yang kita lihat di sini adalah, kisah Banidhan itu menunjukkan, ironisnya di dalam jangka pendek. Banidhan seolah-olah sukses, dengan kekuatan mereka, dengan sok tahu mereka, dengan pemaksaan kehendak diri mereka, mereka menindas orang lais, bunuh semuanya orang yang lemah, sukses, seolah-olah mendapat harta kekayaan, milik pusaka yang baru, dengan memakai nama Tuhan. Tapi kesuksesan dunia ini, itu yang kita pelajari Bapak Ibu, belum tentu, merupakan indikasi kebenaran. Bisa jadi sebaliknya. Kesuksesan, itu hanya menjadi sarana iblis, untuk menindas orang lain. Kita harus lebih kaya dari orang lain, dengan cara membunuh orang lain. Itu tidak benar sama sekali. Sehingga dalam jangka panjang, syukur kita tahu jangka panjangnya, dan kita baca sendiri di kitab Wahyu, Banidhan itu lenyap. Tidak ada Banidhan di dalam kitab Wahyu, Wahyu 7. Tidak ada lagi. Jadi ini adalah suku yang akhirnya lenyap, di dalam dosa mereka, karena mereka menginginkan dosa tersebut. Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam dosa itu. Kita akan masuk sekarang, hari ini mulai, sekarang kita membahas tentang Hakim-Hakim 19 sampai 21. Nah, tiga pasal ini menunjukkan kemurtatan Israel itu sudah sampai puncaknya. sebelum kita masuk ke era 1-2 Samuel dan Raja-Raja. Itu sudah bicara nanti masuk ke Raja Saul dan Raja Daud. Jadi ini adalah puncak kemurtapannya Israel sebelum era Raja-Raja. Nah, hari ini kita masuk ke bagian dua dari trilogi Bethlehem. Minggu lalu kita sudah masuk bagian pertama, trilogi Bethlehem. Bicara tentang si Mika, sama orang Lewi, yang mengaku berasal dari Bethlehem Yehuda. Nah, hari ini kita masuk ke dalam yang bagian kedua dari tiga bagian cerita Bethlehem ini. Nah, ini adalah puncak kanaanisasi Israel. Kita lihat banget orang Israel sudah sama dengan, persis, dengan orang kanaan. Dan ini terjadi sebelum era monarki, kerajaan dalam sejarah Israel ya. Nah, Hakim Hakim 19 yang akan kita bahas ini mencatat peristiwa yang mengejutkan, bikin kita shock gitu ya, yang memicu perang saudara di Israel. Ini seperti peristiwa 9-11 ya. Peristiwa, apa itu, Twin Tower-nya di Amerika itu di teroris ya, menabrakkan pesawat dan menghancurkan dua gedung besar itu yang menjadi musibah luar biasa besar ya di Amerika. Nah, ini memelekan mata orang. Kaget begitu orang ya. Dan kemudian kita akan bahas minggu depan, terjadi perang saudara. Dan pasal 21 adalah konsekuensi dari perang saudara itu. Apa yang menjadi konsekuensinya dari perang ini? Nah, sehingga pasal 19 ini, kita akan masuk ke dalam kisah yang kusuk. Ini kusuk banget antara cinta dan benci. Sangat ini ya, sangat novel banget gitu ya. Sangat soap opera banget ya. Ini kisah yang kusuk begitu ya, antara cinta dan benci yang tetapi sangat relevan di dalam era modern kita ini. Kita akan melihat ada tokoh-tokoh anonim, tokoh-tokoh tidak bernama semuanya, yang diceritakan karakternya dengan mendalam di dalam kisah ini. Kalau kita bandingkan dengan kita udah melewati dari hakim satu ke hakim yang lain ya, banyak hakim. Banyak hakim itu dikisahkan cuma sedikit karakternya. Bahkan ada yang cuma satu dua ayat kan begitu. Tetapi hari ini, kita akan baca tokoh-tokoh anonim. Tetapi karakternya itu dibahas. Ini menyingkapkan apa? Menyingkapkan penulis itu punya maksud. Nabi Samuel yang menulis kitab hakim-hakim ini punya maksud dia ingin menggambarkan kehidupan masyarakat di tengah-tengah itu ya, masyarakat Israel ini, yang sudah nggak punya moral. Spiritualnya hancur, moralnya hancur. Kehidupan yang sudah sangat terdesintegrasi dan tidak lagi manusiawi. Ngeri ya. Nah, sehingga saya memikirkan anarki moral ini adalah satu tema yang sangat tepat ya. Kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah sign apa nih yang di dalam, yang di gambar kita ini? Ini adalah sign yang sebenarnya mengatakan help me. Jadi kalau kita lihat orang punya sign begini, artinya adalah orang yang mulutnya ditutup, tapi dia minta bantuan. Help me. Nah, ini yang terjadi. Nanti kita akan lihat kisahnya. Mari kita mulai. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Jadi, kisah ini dimulai pada awal abad, pada kitab pasal 19 ini, dengan kalimat ini. Terjadilah pada zaman itu. Nah, ini adalah kalimat yang jelas, artinya itu memulai sebuah kisah yang baru. Jadi, ini bukan kelanjutan ya, dari peristiwa yang sudah kita bahas barusan tentang Mika dan Imam Lewi, itu sudah selesai. Sehingga penulis bilang nih, terjadilah pada saat itu, jadi kayak once upon the time, kan gitu ya, satu kalimat baru, yang menjelaskan ini sebuah kisah yang baru. Nah, jadi terjadilah zaman itu. Kapan tuh? Nah, kan? Kapan ya persisnya hal ini terjadi? Jadi, ketika dikatakan tidak ada raja di Israel, jelas itu sebelum raja-raja artinya ya. Lalu, ada muncul, kalau Bapak Ibu loncat sedikit ke pasal 20, ayat 28, di situ ketemu tuh, nama yang kita familiar. Yang namanya, Pinehas, ya. Ayat 28. Pinehas bin Eliasar bin Harun, menjadi Imam Allah pada waktu itu. Jadi, kita tahu nih, Pinehas ya, nah itu menunjukkan, bahwa peristiwa ini, terjadi kira-kira, belum lama, setelah kematian Yusua. Jadi, di seluruh kitab perjanjian lama, ini cuma ada dua nama Pinehas, dalam sejarah Israelnya. Yang pertama, Harun punya cucu, Harun Eliasar bin Ehas. Dan yang kedua adalah, anak Imam Eli, itu Hofni dan Binehas. Jadi, cuma ada dua. Nah, berarti yang ini, adalah Binehas cucunya Harun, kalau begitu. Nah, sehingga, dari para ahli, itu percaya, bahwa rentetan peristiwa, pada pasal 19-21 ini, terjadi, selama masa hidup, dari cucunya Harun, Binehas. Sementara, peristiwa yang kita bahas sebelumnya, pasal 17 dan 18, diduga, terjadi pada masa hidupnya, cucu Musa. Ini kita sudah bahas minggu lalu. Jadi, ada sebagian ahli yang bilang, ini zaman persis cucunya Musa, ada sebagian ahli yang bilang, itu bukan cucu, tetapi keturunan Musa. Jadi, bisa lebih lambat lagi ya, lebih belakangan. Yosefus, tradisi Yahudi, mengatakan bahwa pasal 19-21 ini, terjadi, setelah kegagalan bangsa Israel, menahlukkan semua busuh mereka. Jadi, ini diceritakan, di awal hakim-hakim ya, hakim-hakim 1, sampai hakim-hakim 3, ayat 6. Dan terjadi, sebelum Banidang. Jadi, menurut Yosefus, malah kisah 19-21 ini, terjadi sebelum kisah Mika. Itu menurut Yosefus. Sebelum kisah Othniel juga. Jadi, ini sebelum bahkan hakim pertama. Ini menurut Yosefus. Nah, sehingga memang ada beberapa pertempangan ya, kontroversi lah, argumen dari para ahli, ini kapan dia terjadinya? Dan begitu. Nah, tapi bagi kita, yang kita lihat di sini adalah, kita mau membahas kontennya saja. Kita agak sedikit, menyisikan sedikit, masalah kapan terjadinya, karena itu nggak begitu penting. Tetapi yang penting adalah isinya. Nah, kalimat tidak ada raja di Israel itu, di dalam kitab hakim-hakim ini, muncul 4 kali. Saya udah cantumkan ayatnya di situ, Bapak Ibu boleh lihat ya. Nah, ini adalah kata kunci, sebenarnya, yang menunjukkan, apa yang terjadi, ketika umat Tuhan itu gagal, mengakui otoritas dan kedaulatan Tuhan sebagai raja atas hidup mereka. Mereka kan nggak ngakui Tuhan. Padahal Tuhan, ini negara teokrasi. Raja, belum ada raja manusianya. Sehingga dikatakan tidak ada raja, artinya mereka abaikan, otoritas dan kedaulatan Tuhan, yang seharusnya menjadi raja atas hidup mereka. Mereka abaikan. Jadi itu yang kita bahas. Minggu lalu kita bahas anarki spiritual. Hari ini kita akan bahas anarki moral. Kita akan melihat nanti disintegrasi politiknya, dan kekacauan sosialnya. Ini bahasa-bahasa yang agak sulit, Bapak Ibu ya. Tapi akan saya coba sederhanakan. Nah, jadi terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa, di balik pegunungan Efraim, Nah, ini balik lagi ke pegunungan Efraim ya. Ini kisahnya bolak-balik pegunungan Efraim dan Betlehem Yehuda. Bahwa di balik pegunungan Efraim, ada seorang Lewi. Ini dua-dua kisah, Lewi melulu nih. Ada seorang Lewi, tinggal sebagai pendatang. Pendatang lagi ya. Ia mengambil gundik dari Betlehem Yehuda. Jadi mari kita lihat tetanya dulu, Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat, pegunungan Efraim itu ada di sini. Nah, dia sekarang pergi, dia tinggal sebagai pendatang, di balik pegunungan Efraim ini. Dan ia mengambil gundik, gundiknya orang Betlehem, di daerah Yehuda ya. Jadi makanya ini disebut, bagian dari trilogi Betlehem. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini, pada emasih ayat ini, dikatakan orang Lewi ini tinggal sebagai pendatang. Nah, apa maksudnya pendatang? Sama seperti kisah sebelumnya. Artinya orang Lewi ini, mengabaikan perintah Tuhan, dia pergi meninggalkan panggilannya, dan pergi meninggalkan kota yang Tuhan berikan. Jadi bukan hanya si Yonatan, imamnya, si Mika itu, orang Lewi yang meninggalkan, yang sebagai pendatang di Betlehem Yehuda, dan kemudian meninggalkan Betlehem Yehuda, pergi ke rumah Mika, ini, Pasal 19, ada lagi nih orang Lewi, yang juga menjadi pendatang. Tapi kali ini, dia menjadi pendatang di Pegunungan Efraim. Jadi orang yang mengabaikan perintah Tuhan, sebagai penjaga kekudusan Tuhan, tinggalin panggilannya, dan dia tinggalin kotanya. Dia pergi, menjadi pendatang di Pegunungan Efraim. Lalu, lebih cilakanya lagi, ia mengambil seorang gundik, dari Betlehem Yehuda. Nah, sebagai penjaga kekudusan Tuhan, seorang Lewi, tidak seharusnya memiliki gundik. Kan gitu, standar Tuhan dalam pernikahan adalah monogami. Dia ini penjaga kekudusan Tuhan. Jadi saya ambil gambar ini, yang rada gimana gitu ya. Si hamba Tuhan ini, si Lewi ini, sudah punya istri. Sekarang pergi ambil gundik, dari Betlehem Yehuda. Nah, gundiknya ini, merupakan seorang kerempuan, yang masih sangat muda. Nanti kita ketemu itu di ayat 3 ya. Jadi, gundik ini masih sangat muda. Perempuan muda yang diambil, menjadi gundiknya. Jadi ini sudah ngacok banget gitu ya. Nah, lalu kita masuk kepada ayat 2. Tetapi, si gundik muda ini, malah berlaku serong terhadap dia. Wah, mulai kerebetan nih, ke dalam benak kita ya. Ini udah kacau banget gitu ya. Ini yang tadi saya bilang. Kisah kusut gitu ya. Antara cinta dan benci ini. Nah, jadi gundiknya ini, berlaku serong terhadap dia. Tidak ada catatan ya. Kita nggak tahu alasannya apa. Kenapa, penulis juga tidak mencatat bahwa kenapa ya, si gundik muda ini berlaku serong. Tidak ada alasan. Mungkin karena kemudaannya, mungkin karena kenaifannya, atau bagaimana, kita nggak tahu ditipuin orang. Atau mungkin karena memang hawa napsunya sendiri, dia berlaku serong. Tidak diketahui catatan itu. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah kesalahan ganda bagi seorang lewi. Nomor satu, poligami. Udah nggak boleh. Yang kedua, menikahi perempuan dalam tanda kutip binal gitu ya. Perempuan sundal. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita baca di imamat, seorang imam mengambil, janganlah seorang imam mengambil seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diseraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Tuhan. Tuhan mengkuduskan pernikahan, sehingga tidak boleh seorang imam itu mengambil perempuan sundal. Karena kamu harus menganggap dia kudus, imam itu kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Tuhanmu. Imam itu harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Jadi sehingga imam yang pergi poligami, terus kemudian istri gundiknya ini berlaku serong, itu sudah sangat-sangat menajiskan Tuhan. Artinya dia tidak bisa kontrol, kendalikan istrinya ini, dia bukan suami yang mengasihi istri, istri yang mengasihi suami. Tidak. Sehingga si wanita ini menjadi perempuan serong, perempuan sundal. Artinya si imam Lewi ini, aduh udah kacau banget. Nah perempuan ini yang berlaku serong ini, pergi meninggalkan dia, dan pergi daripadanya meninggalkan si Lewi ini, artinya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Coba. Jadi karena serong, perempuan ini kabur, dan kemudian dengan berani meninggalkan orang Lewi ini, dan kembali seolah-olah tanpa dosa, ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Jadi coba lihat di sini Bapak Ibu, ini perempuan macam apa coba? Ini perempuan yang tidak sungkan, kembali tinggal dengan ayahnya, seolah-olah nggak bersalah, dan cilakanya sang ayah itu terbuka banget menerima anak perempuannya kembali. Sudah tahu anaknya serong, dan meninggalkan suami, orang tuanya welcoming back, anaknya. Jadi ini seperti itu tadi, anak itu bisa dengan seenaknya meninggalkan keluarga dan tanggung jawabnya kepada suaminya, dan selalu bisa menjadi daddy's girl. karena papanya memanjakan dia. Ini adalah ayah yang mungkin sangat permisif. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa gundiknya itu berlaku serong, meninggalkan si suami, dan balik ke rumah ayahnya, lalu tinggal dengan aman, damai, sentosa, di rumah ayahnya 4 bulan. Nah, sebenarnya, apa perintah Tuhan yang berlaku saat itu untuk orang serong? Mati, saudara-saudara, bapak ibu saudara sekalian. Imamat 20.10 mengatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, tentunya dia serong, dia hanya istri orang lain kan, pergi berzina dengan laki-laki lain, berarti berzina dengan istri sesamanya manusia, pasti keduanya, baik lelaki itu yang, dan perempuan yang berzina ini, keduanya dihukum mati, baik lelaki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, tetapi yang terjadi yang kita baca ini apa? Sudah 4 bulan berlalu, tidak terjadi apa-apa. Artinya gundik muda ini, tinggal dengan aman, damai, sentosa, di tempat ayahnya, enggak tahu dengan siapa dia berzina, dan dirinya sendiri juga enggak diapa-apain. Nah, ini merupakan fakta brutal yang kita sampai kaget gitu ya. Di jaman Yosua, mungkin itu akan langsung dibunuh gitu. Tetapi, ini setelah Yosua tidak ada. Ini merupakan fakta brutal bahwa orang Israel tidak lagi peduli para tenatua dan pemimpin masyarakat mengabaikan perintah Tuhan, membiarkan dosa itu terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tetapi kita baca di ayat 3. Berkemas si orang Lewi ini. Dikatakan di situ suaminya. Berkemas si suami ini, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk apa? untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Nah, jadi setelah lewat 4 bulan, Bapak Ibu. Jadi, jangan abaikan 4 bulan itu ya. Si suami Lewi ini akhirnya menyusul perempuan serong ini untuk membujuk kembali. Membujuk torenya apa? Memohon, kan? Meminta dengan halus agar sang gudik serong ini kembali. Menyatakan, aduh, aku kangen banget. Aku cinta. Aku memberikan pengampunan. Tapi saya kasih tanda tanya di situ ya. Apakah benar itu cinta atau pengampunan dari seorang suami yang begitu besar sampai dia membujuk istrinya pulang? Tapi nunggu 4 bulan coba. Atau sebenarnya ada maksud lain loh. Saya nggak tahu, karena nggak diceritakan ya. Nah, tetapi membuat kita heran adalah kok nunggu 4 bulan? Kalau cinta habis, mestinya kan langsung disusul. Kan begitu ya. Aduh, aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku memaafkan engkau. Tetapi, dia tunggu 4 bulan. Lama loh 4 bulan itu. 120 hari, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya si suami ini ya mungkin nggak terlalu peduli kehilangan gudik. 4 bulan loh. Dan kita teragukan apa benar ini tentang cinta dan pengampunan. Atau mungkin dia menunggu konfirmasi nih. Gudik mungkin nggak hamil gitu ya. Setelah 4 bulan aman damai sentosa. Wah, boleh juga nih diambil pulang lagi. Jadi nggak usah repot kalau dia punya anak. Mungkin begitu. Saya nggak tahu. Ini tebak-tebakan aja. Tetapi mungkin juga setelah 4 bulan dia merasa dia membutuhkan perempuan itu. Karena perempuan ini hanya gundik. Dia punya istri artinya. Si gundik ini hanya perempuan pelengkap. Perempuan tambahan. Gula-gulanya. Jadi mungkin setelah 4 bulan ya lumayan juga lah kalau punya perempuan satu lagi. Kira-kira begitu ya. Mungkin Bapak-Bapak lebih bisa menjiwainya daripada saya sebagai perempuan. Tapi saya mencoba membayangkan kenapa ya tunggu 4 bulan begitu. Nah, lalu berkemas si suami menyusul istri itu perempuan itu lalu membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia ada bujangnya dan sepasang keledai. Membayangkan membawa sepasang keledai kayaknya masuk akal gitu ya. Membawa sepasang keledai jelas. Artinya untuk orang lewi ini dan si gundik kalau pulang nanti. Tapi membawa pembantu bujang buat apa ya? Nggak tahu juga sih. Mungkin mengantisipasi kalau si gundik memberontak ini bisa diikat kali sama si bujangnya. Entahlah gitu ya. Tapi kita perlu mengantisipasi itu. Nah, ketika perempuan muda itu melihat si lewi ini datang, si suami datang dia membawa si suami ini masuk ke rumah ayahnya. Dan ketika ayahnya itu melihat si suami ini, si lewi ini bersuka cita si ayah ini mendapatkan dia. Jadi orang lewi ini kan datang untuk membujuk. Jadi ceritanya manis lah. Jadi tidak sangar gitu ya. Tidak marah-marah. Jadi si perempuan muda ini merasa aman. Dia bawalah orang lewi ini masuk ke rumah ayahnya. Sang ayah bersuka cita. Bertemu menantu. Ini orang lewi loh. Tinggi nih pangkatnya. Menantu lewi ini. Yang mau rekonsiliasi dengan menjemput anak perempuannya yang dia tahu sudah berbuat tidak pantas. Ini anak perempuan sudah serong lalu meninggalkan suami lagi. Nah, sehingga mertuanya ini ayah perempuan muda itu senang banget. Tidak membiarkan si orang lewi ini pergi. Sehingga orang lewi itu di-entertain. Tinggal tiga hari lamanya pada ayahnya itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Penulis mencatat. Makan, minum, dan tinggal bermalam di sana. Artinya terkesan bahwa sang mertua itu berupaya keras terlibat terlibat di dalam upaya rekonsiliasi anak menantu ini ya. Dengan memanjakan menantu lewinya dengan makanan, minuman, dan kenyamanan. Supaya betah nih. Supaya rekonsiliasinya tuh lancar gitu ya. Jadi orang tua ini terlibat dengan aktif. Nah, di sini kita diingatkan Bapak Ibu. Apakah, coba kita bertanya ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, dalam tanda kutip, coba kita pikirkan apakah orang tua seharusnya terlibat di dalam rumah tangga anak-anaknya. Atau, orang tua seharusnya tidak melibatkan diri dalam rumah tangga anak-anak mereka. Mengingat, Tuhan sendiri sudah bilang, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya. sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya ini telanjang, punya masalah, telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak ada yang bisa menginterupsi, tidak ada boleh ada orang siapapun termasuk orang tua yang ikut mencampuri di dalam pernikahan yang terjadi ini. Tapi yang terjadi yang kita lihat sekarang, si perempuan dengan seenaknya meninggalkan si suami terus kembali ke rumah ayahnya. Ayahnya menerima dia sehingga si perempuan gede kepala meninggalkan suami semena-mena dan si suami sekarang disuap sama mertuanya seolah-olah begitu ya untuk menerima kembali anaknya. Jadi sudah kacau balau nih. Nah tetapi pada hari keempat ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lewi itu berkemas untuk pergi berkata ayah perempuan ini kepada menantunya segarkan dirimu dahulu dengan sekerat roti kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka lalu kembali makan dan minum keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Ketika orang itu bangun untuk pergi juga mertuanya itu mendesak sehingga ia tinggal pula disana bermalam. Jadi orang lewi itu seharusnya dia adalah penjaga kekudusan Tuhan dan umat Tuhan tetapi terlihat disini ya dibujukin gitu ya diempanin disuap itu tahu gitu terlihat dia sangat menikmati acara makan minum dan kenyamanan jamuan dari sang mertua tersebut. Dia memutuskan untuk tinggal lagi untuk menikmati semua ini. Orang bilang kerakusan itu makan berlebih-lebihan minum berlebih-lebihan itu tanda kemakmuran ini seperti dosa yang bisa diterima. Padahal Tuhan sendiri ajar kita berdoa Tuhan berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi ini yang kita lihat ini adalah bagi kita semua kita sering sekali termasuk saya sendiri suka sekali makan berlebih-lebihan dan itu kita anggap sebagai dosa yang acceptable begitu. Gak boleh lagi kita harus sama-sama bertobat. Kita lihat di sini orang Lewi itu dia memutuskan dan tinggal lagi makan minum lagi dan menikmati semua ini. Pada hari yang kelima ketika dia bangun pagi-pagi untuk pergi berkata ayah perempuannya itu mari segarkan dirimu dahulu dan tinggal sebentar lagi sampai matahari surut balik lagi dia makan dan minum keduanya. Nah ketika orang itu sudah mau bangun lagi untuk pergi bersama gundiknya dan bujangnya berkata mertuanya ayah perempuan itu kepadanya lihat matahari telah turun menjelang petang baiklah tinggal bermalam lihat matahari hampir terbenam tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi mungkin orang ini sudah cukup yang begitu ya dia perlu melakukan hal yang lain dan mungkin dia sudah merindukan gundiknya ini kita gak tahu tapi intinya dia tidak mau bermalam lagi dan dia pergi nah tetapi orang itu tidak mau bermalam ia berkemas lalu pergi nah bayangkan Bapak Ibu dia lagi ada di Bethlehem Yehuda ya dia ada di rumah mertuanya tempat si perempuan ini nah dengan demikianlah dengan demikian sampai lah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus jadi dia jalan dia sampai ke Yebus nah ini dia kota Yebus kalau kita lihat di peta itu kira-kira Yebus itu adalah 10 km dari arah utara ke utaranya Bethlehem jadi kalau jalan kaki kira-kira 2 jam perjalanan ya jadi setelah dia tinggalin Bethlehem dia berhadapan sampai di Yebus bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelanah dan gundiknya juga tentu sama bujangnya juga ya nah ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah jadi sudah hampir jam 6 mungkin kira-kira berkatalah bujangnya itu kepada Tuhan Tuhan marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ Yebus itu sampai raja sebelum raja Daud merebutnya nanti raja Daud di dua Samuel ya kota itu bukan kota Israel itu tuh masih dikuasai oleh suku asli kanaan nah sehingga orang ini gak mau dia bilang Tuhan yang menjawab kita gak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea kan gitu jalan dikit lagi kan gitu nah Gibea itu masih 5 km lagi kira-kira 1 jam perjalanan lagi ke utara ya nah disini menunjukkan apa Bapak Ibu ini aku orang Kristen ya aku cuma mau main sama orang Kristen kira-kira begitu ya eksklusif gitu loh gak mau bergaul sama bukan orang Kristen seolah-olah begitu munafiknya luar biasa ya lagi katanya kepada bujangnya mari kita berjalan ke salah satu tempat disana dan bermalam di Gibea atau di Rama keduanya itu adalah kotanya Israel ini miris Bapak Ibu ini seperti jadi dan Rama itu masih 4 km lagi ya dari ke utaranya Gibea ini kota Rama yang ada disini ya Rama nah ini seperti melihat begini Bapak Ibu orang Lewi itu norah abis gitu ya kampungan banget ini munafiknya luar biasa dia sendiri berpoligami dia sendiri menikahi orang orang sudal perempuan sudal dia sendiri melanggar firman Tuhan melanggar perintah Tuhan ya dia sendiri meninggalkan panggilannya kurang apa coba tapi merasa suci kan gitu hanya mau bergaul dengan orang kudus jadi ini seperti ini sudah tahu Tuhan melarang untuk tato tapi kita tatoin itu adalah tato-tato yang bersifat Kristiani Imamat 1928 mengatakan jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan jangan kamu meraja pada kulitmu pada kulitmu akulah Tuhan maksud Tuhan apa tubuhmu itu punya aku kata Tuhan eh orang Kristen malah meraja Imamat 19 ayat 28 di tubuhnya ini ngeledek namanya nah ini sama seperti ini ini orang Lewi yang ngeledek gitu gak sadar bahwa dirinya itu sudah menajiskan Tuhan dia itu Lewi meninggalkan panggilan menjadi pendatang berpoligami menikahi perempuan Sunda gitu kan tapi merasa suci dan hanya mau bergaul pada orang-orang kudus nah war ini betul-betul ya nah coba kita perhatikan hidup kita Bapak Ibu jangan-jangan kita juga sama nih sama orang Lewi ini saya ketika membaca merenungkan hakim-hakim 19 ini banyak hal itu kayak nancep gitu ya yang merasa ya ampun Tuhan kita jangan sering sekali saya mengakui saya merasa munafik banget begitu ya jadi orang dan kisah ini membukakan mata dan membuat kita bertobat lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin jadi nyampe Gibea udah jam 7 malam kira-kira sebab itu singgahlah mereka di Gibea lalu masuk di kota itu bermalam di situ dan setelah sampai duduklah mereka di tengah di tanah lapang kota coba di tengah kota ada tanah lapang dia duduk di situ tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam jadi melesat dari harapan tidak ada seorang pun dari penduduk Gibea kota milik Israel penduduk umat Tuhan yang mengajak mereka tinggal di rumah mereka hal ini sangat berbeda dengan budaya yang berlaku pada waktu itu untuk memberikan tumpangan kepada pelancong karena hampir tidak ada penginapan yang tersedia kita udah baca itu dari kisahnya Abraham selalu memberikan tumpangan kepada pelancong dan itu adalah budaya yang berlaku pada waktu itu tragis jadi orang Lewi itu bela-belain ke Gibea berharap menemukan keramahan hospitality dari di Gibea tapi kenyataannya ia menghadapi ketidakpedulian di dalam daerah Israel sendiri artinya di tengah-tengah umat Tuhan sendiri tidak ada kepedulian nah catatan hal ini bertambah tragis karena Tuhan telah memerintahkan semua orang Israel terutama untuk orang Lewi memberikan perlakuan istimewa kita udah baca itu di ulangan 16 di ulangan 26 selalu dikasih tahu kalau engkau bersukaria terhadap keluargamu ingat orang Lewi pada tahun kamu ketiga tahun persembahan perpuluhan setelah kamu mengambil semua persembahan perpuluhan dari hasil tanamu maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi jadi orang Lewi itu karena mereka hamba Tuhan Tuhan itu punya hati dan memerintahkan kepada orang Israel perhatikan orang Lewi perlakukan mereka dengan istimewa orang Lewi itu nah ini tragis orang Lewi udah bela-belain ke Gibea dicuekin benar-benar tragis karena dia bukan orang biasa dia orang Lewi nah para ahli mengatakan penulis ini dengan sengaja memasukkan catatan peristiwa tragis ini untuk mendiskreditkan orang Gibea yang memang tidak ramah disini ya karena nanti penulis ini lagi mempersiapkan untuk cerita tentang Raja Saul ya Raja Saul yang dalam tanda kutip jahat kan gitu yang tidak yang nantinya digantiin oleh Raja Raja Daud ya ingat ini yang tulis Samuel yang mengurapi Saul juga yang mengurapi Daud nah sehingga ini lagi mempersiapkan Samuel lagi mempersiapkan Raja Saul ini gombal banget nantinya gitu ya jadi dia berasal dari Gibea Benyamin orang-orang yang tidak peduli sebenarnya nah tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang nah orang itu berasal dari pegunungan Efraim wah sekampung nih sama orang Lewi kan sama-sama dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang ya jadi orang Lewi tinggal di Efraim sebagai pendatang orang ini orang tua ini tinggal di gunung Efraim tapi pergi meninggalkan dan dia tinggal di Gibea sebagai pendatang tetapi penduduk di tempat itu adalah orang Benyamin jadi orang tua ini bukan orang Benyamin dia berasal dari pegunungan Efraim logikanya dia orang Efraim nah ketika dia mengangkat mukanya dia melihat orang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota berkatalah orang tua itu kepada mereka kemana engkau pergi dan dari manakah engkau datang jawabnya kepada orang tua itu kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda kami mau balik ke pegunungan Efraim karena disitulah aku berasal jadi sekampung aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda tapi sekarang sedang berjalan pulang ke rumah tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya walaupun aku gak nyusahin padaku ada cerami dan ada makanan untuk keledai kami pula ada roti dan anggur untuk aku sendiri untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini kami ini tidak kekurangan sesuatu jadi dia bilang kami cukup kok kami cuma numpang doang perlunya lalu berkatalah orang tua itu jangan kau hati segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini sesudah itu dibawanya lah dia masuk ke rumahnya lalu keledai-keledainya diberi makan diberinya makan dan mereka pun membasu kaki makan dan minum nah penulis bapak ibu ini ya ketika dia menulis ini penulis ini menggunakan gaya sastra itu yang memakai kata-kata yang menunjukkan tragis gitu ya untuk menekankan ada kekacauan moral dan kemerosotan spiritual yang mengerikan pada Israel pada waktu itu ya jadi disini kita lihat fakta brutal yang ditulis sama si penulis nomor satu di antara begitu banyak orang Israel di Gibea orang Benjamin tentunya disini hanya ada satu orang yang sudah tua pula juga pendatang pula kemungkinan buruh tani yang peduli untuk berikan tumpangan coba di antara segitu banyak orang Israel cuma satu orang tua pendatang pula buruh tani pula ya yang memberikan tumpangan orang miskin artinya yang kedua orang Lewi ini sudah bawa makanan sendiri termasuk untuk keledainya bahkan tidak hanya manusia keledai-keledainya sudah cukup dia bawa semua tapi orang Gibea ini orang Benjamin tetap menolak memberikan tumpangan padahal Tuhan memerintahkan untuk umatnya memperhatikan orang Lewi secara khusus karena mereka adalah penjaga kekudusan Tuhan dan umatnya namun sekarang kenyataannya apa orang Lewi ini terang-terangan tidak dihargai dan dianggap bikin susah aja gak ada satu orang pun yang mau menumpangkan dia di rumahnya nah ini aplikasi dalam hidup kita apa Bapak Ibu bagaimana dengan kita apakah kita masih menghargai pemimpin rohani kita di gereja mungkin di persekutuan mungkin di KTB mungkin di sekolah mungkin apakah kita masih menghargai pemimpin pemimpin rohani kita atau menganggap hamba-hamba Tuhan yang ada mungkin di gereja kita di persekutuan kita itu cuma nyusahin doang seperti orang Lewi ini gak ada satu pun orang yang mau menanggung dia coba dilepas aja sering mungkin kita akan bilang sama hamba Tuhan udahlah kerjamu itu memberkati kita aja jangan bikin susah kalau hamba Tuhan mungkin kebetulan lagi susah mungkin anaknya perlu bantuan dan lain sebagainya kita aduh ini orang bikin susah aja apa begitu mungkin kita perlu bertobat Bapak Ibu bagaimana dengan kita apakah kita masih menghargai pemimpin pemimpin rohani kita atau menganggap mereka hanya menyusahkan saja ngeri ya tapi ini yang kita baca disini gak ada orang yang peduli sama orang Lewi ini hanya orang tua pendatang pula miskin pula yang peduli sama si Lewi ini tragis padahal Tuhan bilang kami minta kepadamu saudara-saudara Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Thessalonica kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati orang mereka yang bekerja keras diantara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain pastor kita hamba Tuhan kita mungkin pernah salah tapi tugas kita adalah sebenarnya mengasihi pemimpin kita dan menolong mereka untuk tetap setia tetap sama-sama melayani Tuhan semoga perenungan ini juga membantu kita untuk kembali mengasihi pemimpin-pemimpin rohani kita nah tetapi sementara mereka mengembirakan jadi orang ini sudah masuk ke rumah orang tua tadi sementara mereka mengembirakan hati datang nih orang-orang kota itu coba yang tadi gak mau tolong sekarang datang nih orang-orang kota itu orang-orang dursila mengepung rumah itu mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia ya nah orang-orang dursila itu bahasa ibrani adalah balia'al ini ya nah balia'al itu artinya jahanam orang-orang jahanam orang-orang tidak berguna pengangguran tidak mengindahkan Tuhan orang-orang fasik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bayangkan Bapak Ibu ini adalah orang Israel ini adalah orang Benyamin ya tapi dikatakan disini dursila balia'al jahanam tidak mengindahkan Tuhan orang fasik nah ini kata yang sama juga digunakan untuk nantinya kita baca anak-anak imam Eli ini anak imam orang-orang dursila mereka tidak mengindahkan Tuhan apa yang mereka inginkan si dursila ini orang-orang dursila ini apa yang mereka minta itu persis sama dengan orang-orang Sodom pada jaman Lot kalau kita baca sedikit dari kejadian 19 mundur ke kitab kejadian Bapak Ibu tetapi sebelum mereka tidur orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu mereka berseru kepada Lot dimana orang-orang yang datang kepadamu pada malam ini bawa mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka kata yang sama jadi apa maksud penulis Bapak Ibu menuliskan kata yang persis sama seperti orang Sodom pada jaman Lot sehingga apa yang sebelumnya perbuatan najis dan keji yang dilakukan orang kanaan yang karena dosa itulah memaksa Tuhan pada akhirnya memusnahkan mereka sekarang ini sudah menjadi perbuatan keji orang Israel coba bayangkan yang mereka lakukan di tanah kudus milik Tuhan astaga aduh tapi itu kenyataannya ini orang Israel melakukan persis seperti orang kanaan padahal Tuhan itu menghancurkan kanaan karena perbuatannya itu kekejian bagi Tuhan sekarang dilakukan oleh orang Israel kita lihat zaman kita Bapak Ibu LGBT ini terjadi di depan mata kita ngeri Bapak Ibu dunia ini sedang menuju akhirnya dunia ini sedang akan segera dihajurkan oleh Tuhan karena kekejian ini ada di depan mata kita dan kita membiarkan itu saja jadi Roma 1 26 27 karena itu Tuhan menyerahkan mereka kalau kita tidak mau ditegur Tuhan itu akan serahkan kita kepada nafsu kita yang memalukan itu karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada hal nafsu yang memalukan sebab istri-istri itu menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar demikian pula suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan dengan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka ngeri bapak ibu ngeri banget aduh serem ya nah lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka tidak saudara-saudaraku jangan kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku janganlah kamu berbuat noda bayangkan bapak ibu pemilik rumah ini orang tua ini memanggil orang-orang Dursila itu saudara-saudaraku ya ah baca bahasa ibraninya itu berarti saudara dekat kita harus waspada ya kedewasaan itu adalah kita berani berjalan menjauh dari orang-orang dan situasi yang mengancam kedamaian di dalam benak kita mengancam rasa mengancam apa itu self-respect kita hormat pada diri kita nilai-nilai kita moral kita dan harga diri kita ya sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita tidak bergaul dengan orang-orang seperti ini dan mungkin harus berani untuk tidak mensaudara-saudarakan mereka ya nah ini yang menjadi perenungan reflektif kita ya bagaimana saya tidak bisa jawab Bapak Ibu karena kita tahu bahwa kita tinggal di tengah-tengah orang Dursila bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang Dursila seperti ini apakah kita perlu menemani mereka mempertemankan mereka atau kita harus memusuhi mereka atau kita harus mengambil sikap tegas untuk tidak menganggap mereka saudara walaupun mungkin kita tidak perlu benci tapi kita perlu mengambil garis tegas untuk tidak mengakomodir orang-orang Dursila saya tidak tahu Bapak Ibu tapi ini adalah pergumulan yang harusnya kita doakan sama-sama bagaimana kita harus bersikap kita mungkin tidak perlu benci tetapi kita harus bisa mengambil garis tegas untuk menentukan sikap kita kita tidak mentolerir homoseksual kita tidak mentolerir LGBT kita tidak mentolerir hal-hal yang berbau seperti itu dan dosa-dosa yang kita sendiri harus benar-benar taat atas perintah Tuhan lalu pemilik rumah itu bilang sama mereka jangan berbuat dosa jangan berbuat noda karena orang ini telah menjadi tamukun dan masuk ke rumahku lalu dia bilang tetapi ada anak perempuanku yang masih perawan dan juga gundik orang itu baiklah kubawa keduanya keluar perkosalah mereka aduh seorang bapak yang bisa mengatakan perkosalah anakku ini perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik tetapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat noda ini perkataan macam apa coba ini yang disebut anarkimoral ayah seharusnya menjaga dan melindungi anak perempuannya yang jelas lebih lemah dan tidak berdaya sekarang si ayah malah menawarkan anaknya untuk diperkosa dengan memakai alasan aku sedang menjalankan kewajipanku yang lebih penting bertanggung jawab melindungi pamu lewinya ini seperti ya bapak ibu seorang ayah yang membiarkan anaknya dalam tanda kutip berpakaian seksi menjual sensualitas dirinya dan ayahnya seolah-olah tidak peduli membiarkan karena pergaulang dan sibuk dengan pekerjaannya tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang sudah tidak karu-karuan di hidup di zaman ini bahkan banyak anak-anak perempuan yang berani dan dibiarkan oleh papahnya untuk berpakaian seronok dan tidak pantas itu di depan matanya dan bapaknya seolah-olah ya memang begitu seharusnya apa iya begitu aduh ini betul-betul ngeri ya nah suatu bapak ibu kita mesti sadar bahwa ini adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan Tuhan sendiri bilang jangan engkau merusak kesucian anak perempuanmu dengan menjadikan dia perempuan sundal supaya negeri itu jangan melakukan persundalan sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum coba lihat kota dimana kita berada sekarang masuk ke mall apa yang kita lihat kita lihat sensualitas dimana-mana kita lihat perbuatan mesum yang dibenarkan oleh orang tua di depan matanya sendiri itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan ingat para lelaki ayah suami bukan lambang kuasa tetapi itu lambang tanggung jawab seseorang yang bertanggung jawab yang seharusnya bahkan mengorbankan dirinya demi keselamatan orang yang menjadi tanggung jawabnya itu adalah keluarganya yang paling dekat aduh gerih ya sehingga kita lihat dalam kitab hakim-hakim ini berulang kali terjadi pola yang terbalik wanita dan anak-anak dikorbankan untuk kepentingan harga diri laki-laki ingat Yefta dia ngorbanin anak perempuannya demi membayar nazarnya melihat seorang Yefta yang demikian pas yang berani mengorbankan anak perempuan ini ya dia Yefta orang yang berani berkorbankan dan kita lihat banyak perempuan yang kita sudah berulang-ulang bahas ya dan kita lihat wanita-wanita yang aduh menjadi korban terus-menerus nah banyak orang tua mengajari anak berlaku dan berpenampilan demi kepentingan diri orang tuanya ya mungkin dia artis kan begitu ya banyak selebriti yang membranded anak-anaknya untuk kepentingan sebenarnya dirinya sendiri bahkan anak-anak yang mungkin fisiknya gak begitu cantik seperti orang tuanya yang artis ini seorang ibu yang bahkan membelikan plastik apa itu pembedahan plastik untuk anaknya ketika anaknya baru usia 8 tahun coba untuk menjadi kinclong gitu kan dan ini juga satu kasus anak yang dipaksa sama mamanya untuk operasi plastik mata supaya matanya seperti mata boneka ngeri dan ini yang terjadi sangat mengerikan nah tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya lalu orang Lewi itu nah orang Dursila itu gak mau mendengar perkataan si orang tua lalu orang Lewi itu mengapa dia menangkap gundiknya membawa kepada mereka keluar dalam konteks dunia kuno wanita memang dianggap rendah kenyataannya memang begitu kita sangat bersyukur Tuhan Yesus membawa pembaharuan ya bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap wanita bahkan pelacur Tuhan Yesus membuka dirinya untuk para pelacur untuk bisa bertobat dan kembali hidup benar Tuhan Yesus tidak mengutuk pelacur ketika pelacur datang ke diri jauh jauh sana enggak Tuhan Yesus malah membuka percakapan dengan wanita pelacur yang kita tahu yang hidup dengan suami yang kelima bukan Tuhan Yesus yang bilang sama perempuan ini barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancap sampai hidup yang kekal Tuhan Yesus tahu wanita itu kering wanita itu merindukan kasih yang utuh Tuhan Yesus yang bilang aku akan berikan air itu kepadamu kamu enggak usah cari itu di lelaki yang lain engkau kuberikan air hidup yang akan memancar dari dirimu sendiri engkau tidak perlu mencari kepuasan tidak perlu mencari perlindungan atau rasa aman atau cinta dari lelaki-lelaki itu Tuhan Yesus bilang aku berikan air itu kepadamu Tuhan Yesus menolong wanita yang hampir ditimpuk mati dirajam Tuhan Yesus bilang aku tidak menghukum engkau tetapi pergi tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang membuka dirinya untuk para pelacur bisa bertobat dan kembali itu benar jadi Bapak Ibu kita bersyukur penghargaan pada wanita itu datang melalui iman Kristen kita belajar di hukum Taurat wanita dibelain hukum hamurabi wanita tidak ada artinya hukum Taurat mulai menghargai wanita para budak juga dihargai penghargaan para wanita itu datang melalui iman Kristen di dalam setiap negara yang telah mengenal Tuhan Yesus kita bisa bilang wanita dapat menikmati kesetaraan dengan laki-laki hanya di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan Yesus saya tidak perlu menyebutkan negara apa negara-negara yang tidak kenal Tuhan Yesus wanita tetap akan ditindas makanya kita bersyukur saya sebagai perempuan bersyukur luar biasa dengan Tuhan Yesus dengan iman Kristen kita kita para wanita dilihat setara oleh Tuhan dengan laki-laki tapi ini yang terjadi dalam konteks dunia kuno wanita memang dianggap lebih rendah sehingga orang Lewi itu sendiri dengan tidak berperasaan terhadap perempuan itu demi menyelamatkan dirinya sendiri dia menangkap paksa perempuan itu dan menyerahkan kepada orang-orang Dursila bayangkan apa yang terjadi Bapak Ibu saya mencoba membayangkan orang Lewi itu jelas lebih kuat dari perempuan itu dan tentunya dia harus menangkap perempuan itu dia seret paksa perempuan itu didorong keluar dilempang seperti melempat daging mentah kepada anjing-anjing liar aduh kekejaman yang luar biasa dia bukan pangkap baik-baik diseret pasti perempuan itu akan meronta-ronta dan mungkin merapap memohon ampun jangan memohon belas kasihan itu tadi help me help me tolong aku tapi lelaki itu tidak punya perasaan terkesan sakit hatinya kepada perempuan itu karena perempuan itu pernah serong itu dia pendam dan sekarang nah loh dia menemukan saat yang tepat untuk membalaskan sakit hatinya dengan pakai jasa orang-orang dursila itu dia melihat justru orang-orang dursila itu berjasa membalaskan sakit hatinya kepada perempuan serong ini biarin disono nah kekejaman yang luar biasa tanpa perasaan tanpa belas kasihan orang lewi itu tega membiarkan perempuan itu gundiknya sendiri diseret dan disakiti di depan matanya dia dia sendiri paksa dibuang tentunya para orang dursila itu akan menyeret perempuan itu dan menghabisi perempuan itu padahal itu adalah istri seorang imam ya di imamat 21 dikatakan apabila anak perempuan seorang imam saja membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersudal maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api ini imam sendiri yang memberikan istrinya untuk dinajiskan ya ampun ini dunia sudah terbalik-balik kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman mereka itu mempermainkan perempuan itu sampai pagi dan barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu menjelang pagi perempuan itu datang kembali tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu tempat tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar penulis bapak ibu makanya saya bilang ini kisah tragis memakai kata tuan di ayat ini untuk menunjukkan apa untuk menunjukkan sang gundik itu sudah jadi budak gitu loh engkau bukan lagi gundik engkau udah budak lebih rendah dari budak udah setara budak makanya penulis menaruh di situ tempat tuannya bermalam si gundik ini istri kedua atau gak tau istri keberapa sudah menjadi budak perempuan itu bukan lagi seorang pribadi tetapi hanyalah seonggok daging pada waktu tuannya keluar bangun pagi-pagi dibuka pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya coba tetapi ketika dia mau jalan eh nampak dia perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya menggapai gitu ya pada ambang pintu orang lewi itu bangun pagi-pagi ini ekstrim Bapak Ibu artinya dia dapat tidur tanpa terganggu dengan apa yang barusan terjadi di depan matanya dalam hidupnya tentang gundiknya coba seolah-olah tidak ada arti dia tidur dengan nyenyak gak ada damai sejahtera gitu ya tidur aja aman sentosa lalu besok pagi bangun gak teringat gundik padahal tujuannya pergi ke Bethlehem Yehuda menjebut gundik tapi bangun pagi-pagi mau melanjutkan perjalanan saja tidak ada seolah tidak ada terjadi apa-apa dalam hidupnya dan dia siap meneruskan perjalanannya tanpa berharap bertemu dengan perempuan itu kembali makanya ayat itu bilang pada waktu tuannya bangun pagi-pagi dibuka pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya lalu tetapi jadi sebenarnya tidak berharap bertemu dengan perempuan itu kembali sudah selesai bagi dia bedanku sudah terbalaskan oleh orang-orang Dursila itu semoga mati kira-kira mungkin begitu sakit hatinya sudah terbalaskan perempuan serong itu sudah layak mendapatkan hukumannya karena perempuan itu memang tidak pernah berarti apa-apa bagi dia sedih ya lalu berkata iya kepada perempuan itu sudah tahu orang sudah tergeletak terkapar bangunlah mari kita pergi tapi tidak ada jawaban tanpa merasa bersalah tanpa ekspresi si orang Lewi ini langsung mengajak perempuan itu pergi sikap orang Lewi ini sama tidak bermoralnya dengan orang-orang Dursila pemerkosa perempuan itu sama ya sama tidak pedulinya ya sama tidak memperhatikannya yang sama sekali tidak peduli dengan keadaan perempuan itu itu sama tidak bermoralnya dengan orang-orang Dursila itu jelas-jelas perempuan itu tergeletak dikatakan penulis tergeletak terkapar dalam keadaan babak belur dia itu berusaha mencoba kembali ke rumah itu coba melangkah menuju rumah itu dan dengan sisa-sisa tenaganya dia terakhir dia mencoba menggapai ambang pintu rumah itu untuk kembali kepada tuannya sesak saya Bapak Ibu ngebayangin itu sesak karena ya ampun perempuan itu dengan sisa-sisa tenaganya babak belur mencoba balik ke rumah itu dan menggapai ambang pintu rumah itu perempuan itu mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan perempuan yang sangat malang dan ini adalah gudik seorang lewi aduh lalu diangkat mayat perempuan itu ke atas keledainya berkemas ia ia kemudian pergi ke tempat kediamannya kita tidak diceritakan apa cerita si hostnya seorang tua tadi yang tempat dia menginap tidak tahu mungkin si lewi ini berangkat pagi-pagi tidak tahu menau kabur mungkin sehingga tidak diketahui apa cerita orang tua itu dia membawa mayat perempuan itu kembali ke pegunungan Efraim ke tempat kediamannya jadi dari Gibea dia bawa itu mayat pakai keledai dia kembali ke tempat kediamannya pertanyaannya Bapak Ibu mengapa dia bawa mayat itu kenapa dia tidak buang saja kalau memang sudah dianggap ya sudah buang saja dendam kepada perempuan ini sudah habis sudah dipakai sama orang Dursila mati ya sudah buang saja tapi kenapa dia bawa mayat perempuan itu sehingga itu menimbulkan pertanyaan kita sesampai di rumah diambil pisau dipegang mayat gundiknya itu dipotong potong menurut tulangnya menjadi 12 potong lalu dikirim ke seluruh daerah orang Israel jadi tanpa perasaan Lewi itu dia kalau orang berperasaan tidak mungkin lakukan itu ini orang tanpa perasaan orang Lewi memotong jenazah perempuan itu menjadi 12 bagian catatan ada sebagian ahli yang mengatakan begini perempuan itu belum mati justru orang Lewi ini yang bunuh perempuan itu saya sih gak setuju dengan pendapat ini saya merasa perempuan itu sudah mati ketika habis-habisan dikerjain sama orang-orang Dursila itu dan dia udah mati jadi pertanyaannya apa tujuannya memutilasi sampai dia mesti bawa mayat itu cukup jauh dari GBA pergi ke pegunungan Efraim kembali hanya untuk memutilasi perempuan ini apa gunanya nah disini kita menganalisa bahwa orang Lewi ini ini orang sok luar biasa orang yang memandang dirinya aku tuh Lewi dan dalam hal ini dia cukup berada punya duit si Lewi karena dia mampu punya gundik kalau orang gak punya duit kan gak punya istri kedua ini seorang Lewi yang cukup mampu cukup berada gede kepala merasa status hebat punya duit pula sehingga mampu punya gundik bisa bawa dua keledai punya bujang pula jadi ini somebody yang memandang dirinya begitu tinggi nah disini dia di GBA itu tercoreng kehormatannya kan begitu karena gundiknya diperkosa dan dia lagi mikir nih waduh ini kehormatan seorang Lewi ini tercoreng gundikku diperkosa dia tentunya sambil pikir jalan pulang itu mikir dia ya bagaimana cara pembalasan dendam di sepanjang jalan dia pikir ya nah ingat orang Lewi ini gak sungkan pakai orang dursila bukan membalas sakit hatinya kepada sang gundik dia pendendam gundik yang udah menyerong 4 bulan tinggal sudah aman sentosa dengan ayahnya didatengin pasti dia kepengen balas dendam eh kebetulan di GBA ada orang orang dursila wah beneran ditangkap sang gundik dilempar ke orang orang dursila no silahkan kan begitu dia membiarkan memakai jasa orang dursila membalaskan sakit hatinya kepada orang kepada si gundik nah sekarang jadi sekarang dia harus memutilasi perempuan itu untuk mendramatisir sehingga menciptakan sensasi sedemikian rupa ini orang Lewi jahat luar biasa dia ingin mendapat perhatian seluruh Israel Lewi ini penjaga kekudusan Tuhan dia ingin mendapat perhatian dia ingin mendapat dukungan seluruh Israel untuk membalaskan kehormatannya yang tercoreng oleh orang orang dursila di GBA jadi ini manusia Lewi yang seharusnya menjadi penjaga kekudusan Tuhan ini sedang menajiskan seluruh bangsa dia kembali kisah di pasal 18 ini berulang seorang Lewi yang menyesatkan seluruh bangsa ini kembali seorang Lewi yang menyebabkan seluruh bangsa pecah dan terjadi perang saudara dia memutilasi perempuan itu didramatisir dikirim ke seluruh Israel untuk menciptakan sensasi sedemikian rupa agar mendapatkan perhatian dan dukungan untuk balas dendam kepada orang-orang dursila di GBA dan terjadilah ayat 30 dan setiap orang yang melihatnya artinya melihat potongan tubuh itu berkata hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang perhatikan itu pertimbangkan itu lalu bicaralah jadi itu yang tadi saya simpulkan Bapak Ibu si orang Lewi ini mikir apa yang belum pernah kejahatan apa yang sedemikian jahat yang belum pernah terjadi di Israel aku perlu mendapatkan perhatian itu dimutilasi istrinya si gudiknya itu dan benaran itu membuat seluruh Israel tercengang tujuan sensasinya berhasil bangsa Israel menganggap kejadian itu sebagai tindakan korup korupsi moral terbesar dalam sejarah bangsa mereka mereka sendiri yang bilang belum pernah terjadi belum pernah lihat kayak begini sejak kita keluar dari Mesir sampai berabad-abad kemudian ini baru kali ini perhatikan itu pertimbangkan itu dan lalu bicaralah jadi apa yang akan kemudian dilakukan Israel ini akan kita bicarakan minggu depan Bapak Ibu kita akan lanjutkan itu di pasal 20 sehingga hari ini apa yang kita pelajari dari kisah di pasal 19 ini ya ayat 30 itu adalah ayat terakhir di pasal 19 kita akan lanjutkan kita akan tahu apa sih yang akan dilakukan orang Israel pada pasal 20 minggu depan nah tetapi yang dilakukan orang Israel ini sorry yang dilakukan orang Lewi ini sama seperti pengeboman bunuh diri pada waktu 9-11 itu ya peristiwa 11 September itu 2001 yang terjadi di Amerika ketika pesawat teroris itu menabrak Twin Tower itu dan menghancurkan seluruh Twin Tower itu dan banyak ribuan puluhan ribu orang mati gara-gara itu ya jadi ketika itu terjadi shock Amerika ya benar-benar kaget dan apa yang terjadi Bapak Ibu orang kembali ke gereja kan begitu nah peristiwa ini yang dilakukan si Lewi ini a wake up call gitu ya dia berhasil mengumpulkan seluruh Israel yang itu tidak pernah terjadi sebelumnya nah tetapi yang kita lihat dalam kasus 9-11 ini Bapak Ibu apa yang terjadi ketika ini terjadi betul jumlah orang yang ke gereja itu naik kita lihat ini tahun 2001 ya di chart ini ya di chart yang hijau ini Bapak Ibu lihat bahwa orang ke gereja di Amerika itu turun terus ya naik turun naik turun naik turun naik turun dan sampai udah sampai titik-titik terendah dan di 2001 ini meloncat sampai ke 71 nah ini peristiwa 9-11 itu tadi ya ketika pengeboman itu terjadi bertobat banyak orang untuk datang ke gereja tetapi apa yang terjadi satu tahun kemudian ya turun kembali bukan apa yang terjadi 15 tahun kemudian kembali anjelok jadi peristiwa itu cuma ngagetin tetapi tidak kembali membuat orang bertobat shock tetapi tidak membuat orang bertobat nah ini yang terjadi ketika kita baca di hakim-hakim 19 ini ya kenapa kita memberi tema ini adalah anarki moral nomor 1 orang-orang Dursila termasuk orang Lewi ini ya jadi orang Lewi ini pun adalah orang Dursila orang yang tidak kenal Tuhan yang hanya hidup di dalam daging disini ngeri Bapak Ibu yang ditunjukkan dalam pasal ini bahkan orang Lewi yang seharusnya adalah penjaga kekudusa Tuhan seolah-olah tidak kenal Tuhan dan tidak ada kata Tuhan disini di dalam pasal ini tidak kenal Tuhan orang yang hanya hidup di dalam daging mereka tidak lagi bisa membedakan antara kasih yang tulus dan nafsu kedagingan semata sekarang ini orang mengatakan perbuatan seksual itu adalah salah satu bentuk ekspresi diri sehingga itu kan ekspresi diri sehingga bagaimana harus dilarang dan terjadilah hubungan seksual di luar pernikahan free sex ada di mana-mana di zaman ini dan itu mengerikan mereka menghalalkan kekerasan demi wujud sebagai wujud cinta dan benci pemerkosaan bahkan pembunuhan demi cinta dan harga diri itu bukan yang terjadi banyak orang saling bunuh saling santet mungkin demi cinta dan harga diri tidak bisa membedakan antara cinta yang tulus kasih yang tulus yang agape dengan cinta yang katanya cinta tapi sebenarnya hanya nafsu kedagingan semata-mata dan itu yang ditunggangi iblis sekarang hancur kita ini dengan hal-hal yang seperti ini lalu kita lihat sebuah bangsa seorang lewi yang menolak mentaati otoritas dan taurat Tuhan seorang lewi kisah ini dimulai dengan seorang lewi yang poligami dan menikahi kembali gudiknya seorang perempuan sudah menolak mentaati otoritas dan taurat Tuhan akan membuat setiap orang merasa berhak melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri orang lewi itu berperilaku sangat mengerikan ia melemparkan gundiknya seperti sepotong daging kepada anjing-anjing liar dia memutilasi gundiknya itu jenazah gundiknya tanpa perasaan dia mengarang cerita bohong ini kita akan bahas minggu depan kita lihat dia mengarang cerita bohong tanpa merasa bersalah sama sekali dan Bapak Ibu saya sangat berharap apa yang kita pelajari malam ini benar-benar menurut untuk membuka centra yang di tengah telinga kita ini untuk membangunkan kesadaran kita untuk sadar dan dengan sepenuh hati mau rela patuh pada otoritas Tuhan dan tanda kutip saya katakan Taurat Tuhan karena kita selalu berdebat kita orang perjanjian baru kita tidak kenal lagi hukum Taurat hukum Taurat Tuhan itu adalah murni dan betul hukum Taurat ritual kita tidak perlu lakukan lagi hukum Taurat yang bersifat sipil aturan sipil untuk negara Israel untuk bangsa Israel memang kita tidak lakukan tetapi hukum moral Taurat itu masih berlaku sampai sekarang sehingga mari kita patuh pada otoritas Tuhan mari kita patah pada Taurat Tuhan setialah dalam satu pernikahan jangan poligami jangan hatinya berselingkuh mungkin kita tidak menikah lagi tapi mungkin punya will punya pil punya pacar setialah dalam satu pernikahan kuduskanlah pernikahan itu dihadapan Tuhan jika ada masalah dalam keluarga kita lihat dalam kisah ini perempuan itu kabur orang tuanya jika kita punya masalah dalam keluarga apapun itu datang pada Tuhan karena di depan Tuhan kita berjanji di depan Tuhan kita bersumpah Tuhan udah bilang aku gak paksa kamu bersumpah tetapi kalau kita punya masalah datang kepada Tuhan di depan kita di depan Tuhan dimana kita bersumpah untuk hidup se-ia semati sampai Tuhan tanggil kita sampai Tuhan sendiri yang memisahkan kita jangan cari jalan sendiri jangan kembali kepada orang tua yang jelas punya kecenderungan membenarkan anaknya pasti menantu salah karena anak anak kita kita pasti belain Tuhan Tuhan sudah bilang tinggalkan suami dan istri bersatu dengan istrimu kau sudah meninggalkan orang tuamu jadi jika ada masalah dalam keluarga datanglah kepada Tuhan yang mempersatukan kita jangan cari jalan sendiri jangan kembali ke orang tua yang punya kecenderungan membenarkan anaknya ini saya ambil secara general mungkin dari kita semua ada yang bilang enggak kasusku berbeda saya menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu Tuhan yang tahu hati kita kalau saya cuma boleh menyarankan kembali kepada Tuhan Tuhan yang tahu Tuhan yang mendengar kita bersumpah Tuhan punya perkara pada kita jadi jangan lari nah para lelaki dalam kisah ini kembali harus bertanggung jawab ayah jangan jual putrimu suami jangan lempar tanggung jawab kepada istri dan membiarkan istrimu itu berada di tengah orang dursila jangan engkau bermalas malasan di rumah menganggur istrimu yang menggali istrimu yang mencari uang istrimu yang berada di tengah tengah serigala di luar sana ini sama kayak orang lewi itu ditangkap perempuannya dilempar keluar di tengah orang dursila para suami jangan melempar tanggung jawab kepada istri dan jangan membiarkan istri itu menghadapi para serigala di luar sana firman Tuhan mengundang pertobatan firman Tuhan malam ini mengundang kita untuk menguduskan diri kita menolong menguduskan keluarga kita menguduskan komunitas kita agar shalom Tuhan itu terbuka dan tersedia bagi semua orang apa apa yang kita bahas hari ini Bapak Ibu mengerikan apa yang kita baca ini adalah kenyataan kenyataan pahit brutal yang ada di depan kita yang kita baca di Hakim Hakim 19 kalau kita modifikasi sedikit itu sama ketika kita membaca kisah kejahatan kisah kriminal yang ada di jaman kita ini sekarang gak beda ngeri dan kita lihat bagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Tuhan akan membuang orang Israel ini juga akan terjadi pada jaman kita ini mari kita kembali kepada Tuhan mari kita bertobat bertelut dan datang kembali kepada Tuhan untuk bertobat mari kita menguduskan diri kita menguduskan keluarga kita dan menguduskan komunitas kita kita adalah pembawa shalom sehingga shalom Tuhan itu terbuka damai sejarah Tuhan itu terbuka dan tersedia bagi semua orang amin mari kita tundukkan kepala mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk mengingatkan kami melalui kitab hakim-hakim 19 ini betapa harga dosa itu mengerikan Tuhan kami sadar Tuhan kalau kami tidak taat pada perintah Tuhan kalau kami tidak menghargai otoritas Tuhan dan mengabaikan seluruh hukum taurat ampuni kami Tuhan kami akan terjun kecemplung di dalam dosa mengerikan yang seperti itu kami menjadi pelaku-pelaku dosa yang serem yang mengerikan yang kejam yang brutal ketika kami menyadari itu Tuhan orang Lewi yang bisa menjadi sedemikian kejam kami kami sadar Tuhan kami juga berpotensi menjadi orang yang sejiji itu yang sekeji itu yang menajiskan yang merupakan suatu kenajisan di depan Tuhan kami bisa berpotensi semengerikan itu Tuhan kalau kami terus berontak terhadap otoritas dan hukum Tuhan Bapak di seorang terima kasih untuk mengingatkan kami secara sadar dan rela hati untuk menundukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan dan dengan secara sadar dan rela memahami dan patuh dan berpegang kepada hukum-hukum Tuhan tolong kami Tuhan roh kudus bekerja di dalam kami gelisahkan kami dan takutkan kami dan gentarkan kami agar kami tidak bermain-main terhadap kekudusan yang Tuhan percayakan kepada kami agar kami tidak bermain-main dan dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan keluarga kami pasangan kami anak-anak kami cucu-cucu kami komunitas kami gereja kami keluarga kami keluarga besar dan masyarakat kami tolong kami Tuhan mampukan kami Tuhan teguhkan kami Tuhan agar kami setia untuk terus berpegang daripada hukum-hukummu dan taat badan otoritas Tuhan dengarkan doa kami ya Bapak yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Amin selamat menikmati